PENANS KOSASI PENANS KOSASI Dalam sidang perceraian Sementara saat ini Kamarudin juga Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J Lebih lanjut Kamarudin mengaku Sudah mengajukan somasi kepada KOSASI sebanyak 3 kali Namun tidak mendapat respon dari yang Bersangkutan. Yang menyampaikan juga Sudah menyurati Presiden Jokowi Dodo Hingga Menteri BUMN Erick Thohir Kamarudin mengklaim Jokowi Pun sampai mengirim staffsus Bertemu dirinya membahas masalah terkait KOSASI. Namun tak ada solusi Yang dihasilkan dalam pertemuan itu Sementara itu kuasa hukum dirut PT TASPEN ANS KOSASI Duk Ari Widakdo Membantah klaim Kamarudin yang memiliki Video dewasa kliennya tersebut Yang mengaku akan menyerahkan semua Bukti itu ke pihak kepolisian Sebelumnya Direktur Utama PT TASPEN ANS KOSASI berencara Melaporkan pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak Terkait tudingan pernikahan gaib Hingga dana capres 300 triliun Kuasa hukum KOSASI Duk Ari Widakdo mengatakan Rencananya kliennya bakal melaporkan Kamarudin terkait dugaan pelanggaran UU ITE Laporan tersebut adalah buntut pernyataan Kamarudin dalam potongan video di media sosial Yang menyebut bahwa KOSASI Mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah Hingga terlibat pernikahan gaib